Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan orang yang bersabar ini juga bermacam-macam bentuknya Ada yang sabar dengan pasrah, ada yang sabar justru dengan memperbaiki diri Dia bersabar sambil memperbaiki dirinya Karena dia sadar tidak ada masalah yang menimpanya Kecuali ada yang salah dalam dirinya Tidak ada musibah yang menimpa dia Kecuali ada sesuatu yang dia lakukan Yang mungkin bukan kebaikan, yang mungkin dosa Sehingga selain bersabar, sembari bersabar Dia mencoba untuk mengevaluasi, memperbaiki diri Dan ini adalah model orang yang sabar yang paling baik Sedangkan yang mengeluh juga macam-macam Ada yang mengeluhkan masalah, ada yang mencari kambing hitam Menyalahkan temannya, kayak misalnya dia gak lulus satu mata kuliah Atau nilainya jelek Dia nyalahin teman kos-kosannya gara-gara teman kos-kosannya Ngajak dia main terus misalnya Padahal itu kan pilihan ya Dia bisa menerima, bisa menolak Bisa nyalahin mantannya Ini gara-gara saya diputusin, saya nilainya jadi jelek Ya salah juga sih Nah ini kan bentuk-bentuk keluhan nih Ada yang menyalahkan sampai tingkat keluhan yang paling parah itu menyalahkan takdir Menyalahkan Allah, ya Allah kenapa saya, apa maunya engkau dan seterusnya Nah malam ini kita akan bahas angle orang yang ketika diuji oleh Allah bersabar Dan juga sambil bersabar dia mencoba untuk memperbaiki diri Dan ini adalah cara yang paling baik dalam menyikapi suatu musibah atau masalah Cara yang paling elegan dan cara yang paling bijak Cara yang paling disukai Allah Ketika kita mendapatkan masalah itu justru kita mencari tahu apa salah kita Walaupun masalahnya bukan dengan keadaan Kalau menyalahkan keadaan kan susah Masalahnya kadang dengan orang lain Orang mencelah kita, orang berkata-kata tidak baik kepada kita Ya memang salah dia, tapi tidak akan menimpa ucapan itu kepada kita Kecuali memang ada sesuatu yang terjadi dalam diri kita Ada sesuatu dosa yang pernah kita lakukan Nah ini namanya belajar bersabar sambil mengevaluasi diri Bahasa fikirnya muha sabah diri Menghitung-hitung apa kesalahan dalam diri kita Kita akan bahas tentang ini Gimana caranya kita menghadapi masalah Menghadapi satu musibah Menghadapi satu kejadian yang tidak enak Dengan sabar tapi gak sekedar pasif Gak sekedar mengatakan Innalillah wa inna ilahi roji'un Gak hanya sekedar mengatakan Gak hanya sekedar merasa Ini adalah cara Allah untuk Menaikan derajat saya Kadang kalau hanya kegeeran kayak gini nih Kita jadi gak pernah menjadi lebih baik Kan ada orang ketika diuji oleh Allah Boleh sih merasa bahwa ini cara Allah menaikan derajat saya Tapi kalau hanya kayak gini doang Rasa-rasanya kita terlalu kegeeran Dan kalau terlalu kegeeran Kita gak punya dorongan untuk memperbaiki diri Kalau saya lebih suka angle-nya Kalau orang lain yang kena musibah Kita bilang itu untuk mengangkat derajat dia Kalau kita yang kena musibah Kita bilang ini karena dosa-dosa saya Angle kayak gitu tuh lebih enak Lebih produktif Daripada dibalik Giliran kita yang kena musibah Kita bilang emang Allah tuh Pengen mengangkat derajat saya Makanya dikasih musibah Agak GR ya Giliran orang lain kena musibah Lo sih banyak dosa Nah ini nih Sering ada judgment Kalau orang lain Coba dibalik Judgmentnya ke diri sendiri Ke orang lain tuh husnuzon Ini lebih enak nih Makanya Hadis-hadis penyebab terjadinya musibah itu kan banyak Coba kita pilih beberapa hadis Satu kita berikan untuk menilai orang lain Yang lain kita ambil untuk menilai diri kita Nah ini beda nih standarnya Kayak tadi Kalau orang lain yang kena musibah Kita husnuzon Allah lagi pengen dekat sama dia Kita husnuzon Allah pengen Menggugurkan dosa-dosa dia Kita husnuzon Allah pengen mengangkat derajat dia Kita husnuzon Emang orang yang paling dicintai Allah tuh Biasanya dikasih banyak ujian Gitu husnuzonnya Kalau orang lain yang kena Masalah atau musibah Jangan Tuh kan Saya bilang juga apa Itu gara-gara dia dulu Zalim mama saya Sekarang dibalas sama Allah Jangan gitu Jangan kegeeran bahwa itu Kayak Apa Karma ya Gara-gara dia pernah nyakitin kita Sekarang dibalas sama Allah Belum tentu juga kayak gitu Kegeeran-kegeeran kita tuh Kadang-kadang bikin kita Jadi gak pernah belajar Merasa udah baik Walaupun dalam kondisi yang paling sulit juga Merasa udah baik Begitu dikasih musibah Wah Allah kangen sama saya nih Harusnya ke orang lain kayak gitu tuh Begitu dikasih musibah Wah Allah pengen menghapus dosa-dosa saya Bagus gak salah Cuman kalau keseringan Ini namanya GR Gak tau Proporsional gak kalau kayak gini terus Harusnya Jangan hanya ini Diutuhkan juga dengan satu angle lain Yaitu angle Oh saya ada salah Oh saya ada dosa Oh saya ada yang keliru Makanya datang musibah itu Tidak akan terjadi musibah Kepada saya Kecuali karena kesalahan saya sendiri Kan hadis kutsinya kayak gitu Hadis kutsi Kalimat Salah satu dari Kalimat hadis kutsi yang panjang Hadisnya tuh panjang banget Satu halaman Salah satu kalimatnya tuh Allah bilang Hadis kutsi itu kan Allah yang ngomong ya Cuman captionnya dari Nabi Gagasannya dari Allah Captionnya dari Nabi Kalau Quran Gagasan dan captionnya dari Allah Kalau hadis Gagasan dan captionnya tuh dari Nabi Nah Allah bilang Kalau kalian dapat masalah Kalau kalian dapat nikmat Janganlah kalian memuji Kecuali aku Kalau kalian mendapatkan musibah Janganlah kalian menyalahkan Kecuali diri kalian Jadi kalau kita dapat nikmat Jangan muji diri Gue emang Ya gini lah Kita sering kalau ke diri tuh Yang enak-enak aja diambil Kalau misalnya orang lain Ah itu mah kebetulan doang Misalnya Kalau giliran kita Ya ini memang Saya memang kayak gini orangnya Bukan sombong ya Nah ini artinya Kita terlalu sering kegeeran Kalau kita dapat nikmat Yang dipuji adalah Allah Makanya kalimat Kalimat yang paling Allah suka itu Alhamdulillah Itu kalimat yang paling Allah suka Kita memuji Allah Kalau kita dapat nikmat Kita bilang Ini anugerah dari Allah Ini hadiah dari Allah Ini kebaikan dari Allah Ini karena Allah Nasih Dan seterusnya Jadi yang dipuji itu Allah Itu membicarakan nikmat Allah Bukan membicarakan kehebatan diri kita Tapi kalau diberikan musibah Jangan kita menyalahkan siapapun Kecuali diri kita sendiri Nah ini salah satu angle Yang dibangun lewat hadis kutsi Walaupun kadang bisa kita Secara realistis Melihat kesalahan orang lain Untuk apa Bukan untuk mengkambing hitamkan dia Kalau emang dia salah Bukan untuk mengkambing hitamkan Untuk apa Untuk menghindar Untuk waspada Jangan sampai kita Jadi korban dia lagi Untuk kesekian kalinya Kayak ada orang yang zolim Gara-gara kezoliman dia Akhirnya kita kena batunya Ada orang yang dalam satu tim Misalnya gak jujur Akhirnya kita kehilangan satu proyek Satu usaha kita tuh bangkrut Gara-gara dia gak jujur Memang dia yang salah Salah satu yang salah itu adalah di Dia Dan kita akui bahwa itu kesalahan dia Tapi bukan untuk mengkambing hitamkan dia Kalau gak karena kamu tuh gak ada masalah ini Enggak Dia bukan satu-satunya Salah satunya Karena kalau kita Gak punya dosa Mungkin kesalahan dia Hanya akan menimpa dia saja Tapi karena kita juga punya dosa Akhirnya kesalahan dia juga menimpa Kita Tapi ustaz ada yang hadis Mengatakan Kalau di dalam satu Masyarakat Ada orang yang berbuat dosa Nanti Allah akan timbakan musibah Yang kena bukan cuma dia Sampai tetangganya juga kena Itu kenapa bisa gitu Dosa tetangganya apa Dosa tetangganya membiarkan Kemungkaran terjadi Kesalahan masyarakatnya adalah Membiarkan dosa itu Tanpa ada orang yang mau Memperbaikinya Itu kesalahan masyarakat Jadi pesan moral dalam hadis itu Bukan Orang yang gak salah Terus kena juga Bukan Orang yang gak salah itu Kena gara-gara mereka Membiarkan kemungkaran itu terjadi Kalau ada usaha dakwah Allah gak akan menimpakan Kalau ada nabi Kalau ada da'i Kalau ada ulama yang berdakwah Untuk mencegah kemungkaran disitu Maka Allah tidak akan Menimpakan musibah itu Kepada mereka Kenapa? Masih ada da'i Sebagaimana Nabi Lut Ketika Nabi Lut masih berdakwah Allah gak akan hancurkan Gunung di Sodom Allah suruh dulu Lut keluar Baru dihancurkan Kenapa? Karena masih ada yang berdakwah Kalau Nabi Lut tidak berdakwah Walaupun di dalam Negeri itu ada orang soleh hidup Sendiri dan tidak mau berdakwah Maka Allah akan menimpakan musibah Dan mengenai orang soleh Kenapa orang soleh kok kena Padahal dia gak berdosa Dosa dia adalah Membiarkan kemungkaran Dosa dia adalah Membiarkan Kebatilan Tidak berbuat apa-apa Jadi kita bersyukur juga Ada ulama-ulama Yang bersuara untuk kemungkaran Itu salah satu alasan Mungkin Allah masih Menahan musibah atas Negeri kita Kalau mereka tidak Menyuarakan kebenaran Dan mencegah kemungkaran Mungkin dari dulu Kita sudah kena musibah-musibah Yang besar Kalaupun ada musibah-musibah Kecil Ini mungkin Lebih kepada Hikmah yang lain Bukan hikmah Karena Allah pengen Mengazab bangsa Indonesia Jadi teman-teman Coba kita perbaiki Angle berpikir Apa yang harus kita Persangkakan Ketika orang lain Kena musibah Dan apa yang harus Kita persangkakan Ketika kita yang kena musibah Kalau kita yang kena musibah Salah satunya adalah Cari Salahnya dimana nih Dalam diri kita Kalau orang lain yang kena musibah Maka berbaik sangka Dengan mengatakan Allah ingin mengangkat Derajat dia Berbaik sangka Dengan mengatakan Allah pengen dekat Dengan dia Berbaik sangka Dengan mengatakan Orang yang paling banyak Di uji adalah Para nabi Kemudian orang soleh Kemudian yang semisalnya Kemudian yang semisalnya Berbaik sangka Dengan mengatakan Allah pengen Menggugurkan dosa-dosa dia Sehingga kita Gak pernah menjat Seorang lain Dan tidak sibuk Dengan kesalahan-kesalahan Orang lain Karena pernah Saya kena musibah Misalnya Motor saya hilang Dulu banget Saya baru beli motor Baru dua bulan Terus hilang Teman saya bilang gini Ustadz kurang sedekah nih Digituin Ya sih Saya Gak mungkin dong Saya ngebantah kan ya Oh iya ya mungkin Cuman kan gak enak ya Orang lagi Kena musibah Bukannya dia Empati atau apa gitu Malah Ustadz kurang sedekah nih Dia menjudge Dan Kalau saya kepancing Ah gak tau sedekah saya Kayak gimana Kan habis Pahala sedekah saya Udah pahala sedekahnya Cuma sedikit Ria pula Gara-gara kepancing sama dia Hilang kan Gak ada manfaatnya kan Dan itu sering loh Mancing-mancing kita jadi ria Kadang-kadang Ria kita itu Bukan direncanain Bukan Gue pengen ria nih Enggak Kalau kelas kita Insyaallah gak gitu-gitu amat lah Gak mungkin Kita sedekah pengen pamer Kita Apa Beribadah pengen pamer Kita tilawah pengen pamer Kita tau lah itu masih sia-sia Tapi kadang Ria nya tuh muncul Gara-gara kepancing Ma orang lain Lo gak pernah gua ngeliat Gak pernah gua ngeliat Baca Quran Wah lo gak tau gua di hp ini Ada Quran sampai lima aplikasi loh Buat apa juga Banyak-banyak Sama aja isinya Aplikasi Al-Quran tuh Ada lima disini Dan sehari tuh Coba lu lihat Dan terakhir udah baca Sampai surat berapa Kan kepancing tuh Ria lah kita Gara-gara Orang lain Atau misalnya Apa Ta'lim atau apalah Atau Umroh, haji Sedekah Kayak gitu-gitu Ada yang mancing Lu gak peduli banget Dengan saudara-saudara kita Yang di Palestina Itu disana tuh Ngeri banget loh keadaannya Lu kayaknya Biasa-biasa aja Lu ngeliat gua main Tapi gua tuh sedekah Gua tuh donasi terus Setiap minggu tuh Ngirim sejuta Habis kan Ini Ria yang kepancing namanya Dan sama statusnya Dengan Ria yang direncana Direncanain Makanya jangan gampang kepancing Dia ngomong gitu ke saya Saya lagi hilang motor Dia bilang Ustaz kurang sedekah Kemarin Ketinggalan dompet Ketinggalannya di rumah ternyata Gak tau kemana dompet Panik gitu kan Soalnya SIM 2 disitu Baru dibikin Udah gitu Kartu ATM gitu Terus ada foto anak Alhamdulillahnya gak ada duit Tapi kan kartu lumayan Blokir ATM dulu Terus mau ngurus SIM juga Ngurus KTP Apalagi sekarang lama Ngurus KTPnya Masa kemana-mana Saya mau bawa surat gitu Nunjukin kan naik pesawat Males banget kan ya Gak keren Kalau gak ada kartu Mana-mana Mau check in pesawat Tunjukin kertas Aduh gimana rasanya nih Berat Tiba-tiba ada yang iseng lah gitu Udah tau orang kena musibah Di Ah Ustadz banyak dosa Ah Ustadz ini segala macam Iya sih Emang banyak dosa Tapi gak usah diomong-omongin Kan gitu ya Jadi malah Karena kita juga Udah mau sabah dirilah Ketika kita dapat musibah Kita langsung introspeksi diri Gak perlu digitu-gituin Kadang kita ke orang lain Itu gitu teman-teman Dia mungkin udah sadar Atau gak usah orang lain Keluarga sendiri Pasangan Kayak gitu juga Oh kayaknya kamu tadi Gara-gara kamu tadi ngomongin dia Makanya Jangan digituin Udah aja bab ngomongin orang lain Itu bab yang berbeda Jangan dikait-kaitkan Sehingga kita menjudge orang lain Kena musibah Gara-gara dosa yang baru saja dia lakukan Ini Kurang bijak Yang bisa mengatakan ini Hanya orang-orang tertentu Seperti para nabi Terus ulama-ulama Dengan level tertentu Kalau kita dengan teman Jangan ngambil peran sebagai ulama Beda Kalau kita sebagai teman Ngambil peran Cuma teman doang Empati Peduli Bantuin Kalau ulama Kapasitasnya Emang menasehati Ulama itu kapasitasnya Emang mengeluarkan fatwa Bahkan menjudge Itu hak ulama Menjudge Karena ulama itu sama kayak hakim Tugas hakim itu adalah Menghakim Menyampaikan hukum Hal-hal haram Hak batil Dan seterusnya Tapi kita kalau ke teman Beda sama ulama Kalau ulama kayak gitu Maklumi Emang tugas ulama kayak gitu Kalau kita mengambil peran ulama Ini gak bisa dimaklumi Ini agak blunder Agak upset nih Kalau menurut saya Jadi kalau teman-teman Ngedengar ada ustad-ustad Yang di sosial media Berfatwa Itu emang tugas mereka Jangan dijat juga Nih ustad ini kurang bijak Emang gitu Kalau kita yang kayak gitu Ya namanya kurang bijak Kalau ulama kayak gitu Bijak tuh Karena kalau ulama diem Lalu dimana Amar ma'ruf nahi mongkar Kalau ulama diem Lalu dimana dakwah Kalau gitu saya juga harus Enggak Kalau kita gak boleh Ngomong Mending diem Karena ketika kita ngomong Kemungkinan salahnya Lebih besar daripada Benar Terus gimana Yaudah bantuin Orang yang kena musibah Jangan dijas Jangan dihakimin Jangan difatwain Kita bukan ahlul fatwa Kita bukan mufti Kita hanya orang biasa Kalau mau Sekedar Apa Watawasobil hak ustad Ya Watawasobil sob juga kan Kita Nasihatnya itu Menguatkan kesabaran dia Bukan nasihatnya Membuat dia makin jatuh Lu sih Nah ini bikin jatuh nih Sabar ya Mudah-mudahan Allah Dengan Dengan modal Husnazan tadi Mudah-mudahan Allah Angkat derajat kamu Mudah-mudahan Allah Ngampuni dosa-dosa kamu Mudah-mudahan Allah Apa Kamu jadi lebih dekat Kepada Allah Ini Watawasobil hak Watawasobisob Tapi kalau kita bilang Kamu kurang ini Kamu kurang itu Kamu kurang itu Ini berarti kita Menjudge Menghakimi orang Yang sedang kena musibah Harusnya itu Kita lakukan untuk diri kita Bukan untuk orang lain Beda banget teman-teman Angle Dalam menilai Orang lain Dan menilai diri kita Sendiri itu beda Jangan disamain Yang banyak terjadi Terutama di sosmed itu Kita memperlakukan Yang untuk diri kita Kita berikan ke orang lain Yang untuk orang lain Kita ambil untuk diri kita Itu yang terjadi Di balik tadi tuh Itu banyak banget Di masyarakat kita Yang kayak kasus Orang lain kena musibah Kita bilang banyak dosa Kita kena musibah Kita bilang Allah pengen Mengangkat derajat saya Harusnya di balik Kalau di balik Insya Allah kan Gak ada perdebatan ya Gak ada haters Gak ada keributan Gak ada keramaian Gak ada unfollow Gak ada life group Gak ada yang kayak gitu-gitu Kenapa? Karena semuanya melihat Ke orang lain Dengan husnuzon Melihat ke diri sendiri Dengan muhasabah Dengan mengevaluasi Kesalahan sendiri Ini poin pertama Mudah-mudahan jadi Pola fikir dalam Kita berteman Pola fikir dalam kita Bersosmet Termasuk Karena kalau pola fikir ini Di balik tadi Bahaya Kita gak akan pernah punya Teman yang nyaman Berada di sisi kita Terus disalah-salahin Apalagi nanti Kalau udah punya pasangan Gak akan betah dia Kalau terus-terusan Disalah-salahin Walaupun salah Kadang dia salah Tapi gak usah disalah-salahin Cukup dibantu Nanti dalam momen-momen Yang lebih normal Lebih enak Baru dikasih tahu Tapi kalau misalnya Dia lagi ada masalah Disebutin lagi kesalahannya Secara manusiawi Dia pasti akan Akan Ill-fill Alih-alih Dia nerima Nasihat kita malah menjauh Malah jadi masalah baru Ini angle berfikir Terus yang kedua Kita coba Lihat bagaimana Cara para ulama Menyikapi Atau merespon Masalah Gimana orang soleh dulu Ngerespon Satu musibah Orang soleh dulu Kalau mereka dapat musibah Mereka selalu Memeriksa Pertama hubungan mereka Dengan Allah Itu yang pertama Diperiksa Karena gak mungkin Ada musibah Kecuali karena Ada masalah Antara kita dengan Allah Kalau hubungan kita Dengan Allah Hidup kita itu Bakalan mudah banget Teman-teman Tapi begitu ada Kerenggangan Antara kita dengan Allah Ada Gap Antara kita dengan Allah Ada Kerusakan Hubungan kita dengan Allah Pasti Jadinya itu musibah Pasti jadinya itu masalah Saya teringat Kisah Di zaman Umar bin Abdul Aziz Tahu Umar bin Abdul Aziz Umar bin Abdul Aziz itu Pemimpin Yang dikenal Dengan julukan Khulafa Ur Rashidin Yang kelima Jadi ada enam Khulafa Ur Rashidin Empat Terkenal ya Abu Bakar Umar Usman Ali Yang kelimanya itu Umar bin Abdul Aziz Dan yang keenamnya itu Nuruddin Zingki Gurunya Salahuddin Al Ayubi Jadi ada enam Khulafa Ur Rashidin Khalifah yang dikenal Dengan Khalifah Paling adil Sepanjang sejarah Padahal banyak Khalifah-Khalifah Yang keren loh Dalam Islam Ada Harun Al Rashid Ada Khalifah Al Ma'mun Ada Khalifah Muhammad Al Fatih Ada Salahuddin Al Ayubi Ada Saifuddin Kutuz Ada banyak Nama-nama Besar Dalam sejarah Islam Tapi mereka Gak dapat gelar Khulafa Ur Rashidin Berarti Orang yang dapat gelar Khulafa Ur Rashidin Ini kan ideal banget ya Keren banget nih Walaupun kita belum tahu Cerita detailnya Salah satu Di antara enam Khulafa Ur Rashidin Ada yang kelima Namanya Umar bin Abdul Aziz Kalau gak salah Cucu apa cicitnya Umar bin Khotob Nah Di masa Umar bin Abdul Aziz Ada seorang Gembala Ada seorang Yang punya banyak ternak Datang kepada Umar bin Abdul Aziz Bilang gini Ya Amirul Muminin Kenapa ya Sejak Anda Naik jadi Khalifah Ada kejadian Aneh Di tempat Gembala-gembala Ternak kami Umar nanya Kejadian aneh apa Ya kejadiannya Aneh Soalnya Dulu tuh Yang namanya Serigala sama Domba Itu pasti kan musuhan ya Serigala tuh kan selalu Meneror Menikung Serigala itu selalu Berburu domba Jadi domba itu Makanan serigala tuh Tapi sejak Umar bin Abdul Aziz Jadi khalifah Sekarang serigala itu Adalah Penggembalanya domba Ngawal domba Jadi serigala Yang ada di gunung Turun untuk mengawal Domba Gimana ngawalnya Kan saya pernah posting Yang di New Zealand Gimana seekor anjing Dilatih untuk Menggembalai domba Domba dibawa ke Padang Rumput Nanti sore Dibawa pulang lagi Ke kandangnya Bukan lagi tugas Penggembala Dilakukan oleh Para serigala Bayangin Pemangsa Yang selama ini Selalu Memangsa serigala Secara diam-diam Sekarang malah Mengawal serigala Ke tempat padang rumput Dan sore hari Mengawal serigala Mengawal domba Pulang lagi Ke kandangnya Apa yang terjadi Ya Amir al-Mu'minin Serigala sekarang Malah menggembalai Domba Apa kata Omar bin Abdul Aziz Kami adalah kaum Yang selalu Memperbaiki hubungan Dengan Allah Maka Allah Memperbaiki hubungan Antara kita Dengan makhluk Kami adalah kaum Yang memperbaiki hubungan Dengan Allah Maka Allah pun Memperbaiki hubungan Antara domba Dengan serigala Bayangin Musuh bebu yutan Bisa baik hubungannya Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Apalagi cuma calon mertua Yang pernah nolak kita Biasa banget Gampang Ini serigala loh Yang makan Domba Bisa jadi pengawal domba Apalagi cuma nolak Gak dimakan kan Gak diapapain Gak sampai disakitin Gak sampai dirampas Gak sampai dibegal Kecuali calon mertuanya begal Gak diapapain Nah apalagi Yang masalah-masalah sepele Dengan pasangan Dengan temen Dengan apa Masalah rezeki Jadi kalau kita punya masalah Kayak kita lagi punya bisnis Sama temen-temen nih Berlima Udah modalnya cukup Konsep bisnisnya udah mateng Marketingnya udah ahlinya Produknya udah ada Kenapa masih rugi aja Udah berjalan sekian tahun Rugi-rugi-rugi-rugi Sampai hampir bangkrut Jangan hanya cari tahu Kesalahan teknis Oh kayaknya nih Konsep marketing kita Masih kurang bagus nih Sales kita kurang jago nih Atau branding kita Kurang bagus nih Dan seterusnya Bukan hanya itu Yang perlu kita evaluasi Yang nomor satu Evaluasi dulu Hubungan kita Dengan Allah SWT Setiap kali kita punya masalah Pertama Yang harus kita tanya Jangan-jangan Saya nih Ada masalah sama Allah Dan itu yang selalu Saya lakukan Kalau saya punya masalah Saya langsung tanya Ini kayaknya ada yang gak bener nih Saya sama Allah Mungkin sholatnya kurang khusyuk Mungkin beberapa kali Jadi gak sholat di masjid Karena sibuk Atau karena ketiduran Karena apa Oh kayaknya Kebiasaan saya Malam misalnya Bangun Enggak saya Orang lain Malam misalnya dia tahajud Terus tiba-tiba Beberapa malam ini Dia gak tahajud Akhirnya Allah kasih Musibah Mancing Biar dia tahajud lagi Kebiasaan dia Tilawah satu juz Tiba-tiba beberapa hari ini Cuma beberapa lembar Allah kasih masalah Pokoknya Kalau kita dapat masalah Yang pertama Harus kita evaluasi Hubungan kita dengan Allah Sehingga ketika Umar bin Abdul Aziz Jadi khalifah Masalah antara serigala Dengan domba Damai Jadi domba dan serigala itu Temenan Bayangin Domba sama serigala temenan Sahabatan lah gitu Malah serigala jadi kayak Apa ya Kayak Relawan buat domba Gak dibayar Jadi volunteer Pada turun Gantian ya Piket gitu serigala Kan serigala banyak tuh Piket dalam seminggu Giving everyday Dalam seminggu Ada satu serigala Yang bertugas Untuk ngawal domba-domba Dan itu bukan Satu kawanan domba Ada puluhan Bahkan ratusan Kawanan domba Di negeri itu Di Madinah Semuanya dikawal oleh serigala Kalau cuma satu doang Mungkin bukan fenomena Kebetulan doang nih Ada serigala yang baik hati Tapi kalau misalnya Jadi kayak Semua Kawanan domba itu Dikawal oleh serigala Ini fenomena Akhirnya laporlah Kepada Umar bin Abdul Alizia Amir al-Muminin Apa yang terjadi Kata Amir al-Muminin Kami adalah kaum Yang selalu berusaha Memperbaiki hubungan Dengan Allah Maka Allah memberikan Balasan dengan Memperbaiki hubungan Antara serigala Dengan domba Berkuranglah tugas Para penggembala Nunggu aja tuh Di kandang Pagi hari Dijemput sama serigala Datang Tumpangan gratis Datang serigala Udah siap Udah Yuk jalan Jalan Konvoy Naik ke atas Padang rumput Dan serigala Lebih ekspert Dalam mencari Padang rumput Daripada manusia Dia tau banget Padang rumput Yang lagi Apa lagi Yang rasanya manis Yang asin Yang apa segala macam Kayak salad gitu kan ya Gue tunjukin nih Salad yang paling baik nih Chefnya terbaik Dia tunjukin ke gunung mana Bawa tuh domba Kayaknya kurang lebih Kayak gitu lah Keadaannya Lalu Kan Umar bin Abdul Aziz Itu cuma sebentar ya Kalau gak salah Cuma tiga tahun Jadi khalifah Lalu dibunuh Meninggal Setelah Umar bin Abdul Aziz Meninggal Serigala mulai Memakan domba-domba Serigala mulai Memakan domba-domba Ketika kasus Pertama terjadi Dalam Dalam Kasus Satu Kawanan domba Langsung Yang Yang pemilik Domba itu Mengatakan Kenapa dombanya mulai dimakan Serigala Dia mengatakan Pasti Umar bin Abdul Aziz Sudah wafat Karena mereka belum dengar beritanya Pasti Umar bin Abdul Aziz Sudah wafat Makanya Serigala mulai Galak lagi Dan makan domba Galak Akhirnya mereka pun cari tahu Benarkah Umar bin Abdul Aziz Wafat Atau dia turun Tahta Ternyata ketika mereka cari tahu Mereka dengar berita Benar Umar bin Abdul Aziz Telah wafat Sehingga Orang-orang Tidak punya lagi Orang soleh yang memimpin Akhirnya Allah putuskanlah Silaturahim Antara Serigala Dengan dom Dan ini kisah nyata Saking solehnya Umar bin Abdul Aziz Makanya layak disebut Khulafa'ur Rashidin Tingkat kesolehannya itu Sampai bisa Persaudarakan Antara domba Mas Serigala Kita kucing Saking solehnya kita Kucing sama tikus Duduk berdua Makan keju Segala macam Eh tikus Saking kucing Kenapa Suami yang soleh Di rumah Jadi bisa jadi Seorang kakak sama adik Itu gak akur Bisa jadi Suami istri gak akur Mertua dengan menantu Gak akur Dan seterusnya Dan seterusnya Teman dalam satu tim Gak akur Dan seterusnya Dan seterusnya Itu penyebabnya Kenapa Hubungan kita Dengan Allah Kurang akur Sehingga Allah Tidak memperbaiki Hubungan kita Dengan manusia Dengan makhluk Jadi yang pertama Kita evaluasi Kalau kita punya masalah Teman-teman Evaluasilah Hubungan kita Dengan Allah Kalau kita Merasa Gak punya dosa besar Minimal dosa kecil Tapi kan dosa kecil Itu rata-rata Gak sadar Ustaz Ya kalau gak sadar Ya gak apa-apa Gak harus tahu Gak harus sadar Tapi kan kita bisa Tetap istighfar Walaupun kita gak sadar Berbuat dosa kecil Dan pastinya kita Berbuat dosa kecil Tapi kita gak sadar Tinggal istighfar Oh berarti Saya kurang banyak istighfar Dan itu ajaib loh Ajaib banget Coba dawamin aja Begitu ada masalah Langsung perbaiki Hubungan dengan Allah Itu ajaib banget Langsung Allah Perbaiki hubungan kita Dengan seseorang itu Bertahap Tapi ya bertahap Cuman kelihatan Tahapannya tuh Gak gitu-gitu aja Ada progresnya Pasti tuh Saya ngalamin banget Yang paling sederhana Mungkin Dan Buat saya Itu gak nyaman juga Kalau ada masalah Dengan pasangan Diam-diaman Istighfar Salat sunnah Minta ampun sama Allah Mulai lagi Memperbaiki hubungan sama Allah Itu bertahapnya Dan tahapannya tuh gak lama Cepat banget Diperbaikinya Oh emang benar Oh emang benar berarti Sayanya yang menjauh dari Allah Saya yang mutusin Allah Sehingga Allah putuskan saya Dengan makhluknya Dengan hambanya Kan Allah yang membolak-balikan hati kan Kalau Allah ambil hati Seseorang dari kita Kita bisa apa Kita punya dunia Dan seisinya pun Gak bisa ngebeli hati dia Gak punya apa-apa Kalau Allah kasih hatinya ke kita Dia akan memberikan semuanya Untuk kita Makanya Perbaiki dulu hubungan kita Dengan Allah Itu yang paling berpengaruh Dalam hidup kita Dosa salah satunya Kan saya sering bilang Ulama dulu tuh Kalau mereka Dapat masalah Mereka akan melihat Dirinya sebagai pendosa Masalah sekecil apapun Sampai Gini masalahnya Ternak mereka Susunya berkurang aja Mereka istighfar Biasanya susu setiap hari itu Satu ember Satu timba Hari ini kurang dari satu ember Kenapa susu ternak saya Hari ini kurang dari satu ember Pasti saya punya dosa Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Gitu cara mereka menyelesaikan masalah Sebelum mencari tahu Oh ternaknya kurang sehat Atau apa Itu yang kesekian Lagian itu butuh waktu Kalau dengan Allah kan Gak butuh waktu ya Cepat ya Begitu kita dapat masalah Kan gak butuh waktu Untuk mencari tahu Apa ya masalah saya dengan Allah Udah ketahuan langsung tuh Ibadahnya mulai berkurang Kualitasnya Atau kuantitasnya Atau dosanya nambah Tinggal istighfar Dan sholat sunnah Was ta'inu bis sabri Was sholah Salah satunya dengan sholat Jadi lebih cepat Memperbaiki masalah kita Dengan evaluasi hubungan kepada Allah Daripada evaluasi teknis Dalam masalah itu Ulama tuh kalau Misalnya ada kejadian kecil aja Kayak misalnya atap rumahnya bocor Ini pasti karena saya banyak dosa Astagfirullahaladzim Lampu rumahnya mati Astagfirullahaladzim Apa lagi Telepon putus Astagfirullahaladzim Belum bayar Ini istighfar Pokoknya masalah apa aja Istrinya Ngambek Astagfirullahaladzim Masakan gak enak Astagfirullahaladzim Lupa naruh Garam Kan dosa juga ya Dosa kecil Artinya istighfar Istighfar Perbaiki hubungan dengan Allah Ini salah satu Hal yang bisa kita evaluasi Kalau kita lagi punya masalah Yang kedua apa Nah setelah masalah kita dengan Allah Udah kita evaluasi Coba Evaluasi lagi Poin yang kedua tuh Hubungan kita dengan orang tua Karena ini juga sangat berpengaruh Teman-teman dalam hidup kita Terutama dengan ibu Dan beda ya Cara kita berinteraksi sama ibu Dan cara kita berinteraksi dengan Cara kita berinteraksi dengan ayah Itu beda Kalau dengan ibu Berbuat baik Kalau dengan ayah Minta kebaikan Apa kebaikannya? Doa Jadi kalau kita nanya ke Nabi Ya Rasulullah Siapa orang yang paling berhak dapat kebaikan dari saya? Kan ibumu 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 ayahmu ya Tapi kalau kita nanya Siapa orang yang paling berhak saya minta doa darinya? Ayahmu 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 Ibumu Pasti gitu Karena kata Nabi Doa seorang ayah Tidak ditolak Jadi kalau berbuat baik Ibu dulu Kalau minta doa Ayah dulu Jangan-jangan kita Pas mau ikut ujian kemarin Lupa nelfon ayah untuk minta doa Yang ditelepon ibu doang Ayahnya cemburu Saya gak penting buat dia Nilai kita Anjelok Padahal kalau kita dapat Kebaikan misalnya Nilainya bagus Yang pertama dapat berita nilai kita bagus itu siapa? Ibu kita Karena menyenangkan hati Ibu dulu Baru ayah Tapi sebelum ujian Dan ditelepon Ayah dulu Baru ibu Beda Cara kita memperlakukan Orang tua kita Insya Allah Bapak ini kita akan bahas nanti setelah Tadi kita membahas tentang Gimana cara kita menghadapi satu ujian Atau satu masalah Sekecil apapun masalah itu Bahkan sampai masalahnya Kayak para ulama Atap rumahnya bocor Lampu Kalau dulu kan lampunya lampu minyak gitu ya Minyaknya habis Terus belum sempat beli Atau gak sanggup beli Masalahnya ternaknya Kurus-kurus Atau susunya kurang Kayak gitu-gitu Apapun masalah yang dihadapi Hal pertama yang harus dievaluasi adalah Hubungannya dengan Allah Salah satu contohnya tadi di zaman Umar bin Abdul Aziz Ketika Umar bin Abdul Aziz jadi khalifah Karena Umar bin Abdul Aziz ini Selalu menjaga hubungan baik dengan Allah Maka Allah juga memperbaiki hubungan Antara serigala dengan Domba Terjadi juga di zaman Umar bin Khotob Ketika Umar bin Khotob jadi khalifah Terus orang Mesir tuh ngalamin musim kering Sampai gagal panen Air sungai Nil itu udah sat Gak ngalir lagi ke ladang-ladang gandum mereka Akhirnya Umar bin Khotob mengirim surat kepada gubernur Mesir Waktu itu gubernur Mesirnya Amru bin As Dikirim sama Umar suratnya Dan isi surat itu adalah doa Doa dari Umar bin Khotob disuruh Bacanya di Mesir Begitu sampai di Mesir Amru bin As membacakan doa ini Isinya adalah Bismillahirrahmanirrahim Ya Allah Berikanlah air hujan untuk bangsa Mesir Untuk rakyat Mesir Baru doa itu selesai dibacakan Langsung mendung Langsung turun hujan Ini keajaiban Orang yang dekat hubungannya dengan Allah Kalau ada masalah Cepat Allah perbaiki Kenapa kita kalau doa Gak secepat Umar bin Khotob Gak secepat Umar bin Abdul Aziz Dan orang-orang soleh lainnya Mungkin karena emang jarak kita dengan Allah Itu emang sejauh Solusi masalah kita Itu berbanding lurus tuh Makin dekat kita dengan Allah Makin dekat kita dengan Solusi dan pertolongan Makin jauh ya makin lama Aku tergantung gimana hambaku tuh Banyak ayat-ayat kayak gitu Timbal balik Kalau kalian ingat aku Aku ingat kalian Tunaikan janji kalian kepada aku Aku tunaikan janjiku kepada kalian Apalagi Tolong agama Allah Allah akan tolong kalian Kayak gitu-gitulah Aku tergantung Prasangkah hambaku Kepadaku Dan seterusnya Ini artinya Coba evaluasi dulu Gimana Kedekatan kita dengan Allah Apakah mulai merenggang Apakah mulai agak flat Apakah mulai Garing Kayak kita doa Mulai garing Solatnya garing Gak khusyuk lagi Gak ada rasa Nah ini Hal yang perlu kita evaluasi Gak ada hubungannya Usah dengan masalah Hubungan banget Bukankah dunia ini Milik Allah Allah yang Mempergilirkan segala sesuatu Allah yang mengatur Allah itu Rob Rob itu artinya Pemilik Pencipta Pemelihara Pengatur Itu semuanya makna Dari Rob Atau Rububiah Itu perbaiki Pertama Kedua Mungkin masalah kita itu Karena Hubungan kita Dengan orang tua Yang kurang baik Kurang baiknya Kadang bukan durhaka Tapi kurang peduli Kurang baiknya Mungkin kita gak pernah Ngebentak orang tua Tapi Gak pernah juga kita Membahagiakan orang tua Ya biasa Biasa aja lah Gitu Dengan orang tua itu Ya sekedar Status doang Bahwa itu Ibu saya Tapi gak ada apa-apa Bukan kesayangan Bukan prioritas Bukan Yang kita agendain Pokoknya seminggu sekali Harus nelpon Kalau gak bisa datang Kalau bisa datang Harus datang Setiap hari itu Kita minimal Ketemu ibu kita Senyum minimal Kalau bisa Mijet kakinya Atau apa gitu Nah karena hubungan kita Dengan orang tua Jadi agak sedikit Plain Hambar Maka hidup kita juga Jadi hambar Terutama ibu Dan juga mungkin Kurangnya apa Kurang banyak Minta doa Dari ayah Padahal doa itu Ajaib loh Dalam kehidupan kita Teman-teman Ada banyak orang yang Dia itu Tiba-tiba Menjadi orang Pinter Bukan karena Dia cerdas Bukan karena Ilmunya banyak Tapi karena Doa orang-orang soleh Sehingga Allah kasih dia Kecerdasan Allah kasih dia Ilmu Hafalan Melekat semuanya Di dalam benak Dan hatinya Itu bisa banget Dengan doa Makanya dulu Umar bin Khotab Pas mau ketemu Dengan Nabi Sambil bawa Anaknya Abdullah bin Umar Umar bilang Kepada Abdullah Nanti kalau kamu Ketemu dengan Rasulullah Jangan lupa Minta doa ya Ya ayah Kata Abdullah Nah pas ketemu Dengan Rasulullah Abdullah langsung Ya Rasulullah Beri saya doa Doakan saya Doakan saya Selalu minta doa Sehingga akhirnya Allah berikan Kecerdasan kepada Abdullah bin Umar bin Khotab Jauh di atas Bapaknya Salah satu adegan Kecerdasan Abdullah itu Pas Nabi lagi Ngajar Mereka pada hadir Para sahabat Terus Nabi Ngetes gitu Ngasih mereka Satu pertanyaan Dalam bentuk Perumpamaan Pas ngetes kayak gini Sahabat-sahabat Yang senior Gak ada yang bisa jawab Abdullah bisa Tapi dia gak mau jawab Diam Pas pulang Umar nanya Abdullah Tadi kamu tau gak Jawabannya Tau Kenapa gak mau jawab Aku tidak ingin Mempermalukan Orang-orang yang Udah senior Ini anak-anak SD loh Udah punya etika kayak gitu Kenapa Karena doa dari Rasulullah Abdullah Ibn Abbas Sahabat Nabi Yang Kalau ngafal Quran itu Sekali dengar Langsung hafal Dan gak pernah lupa Gak ada dalam cerita Abdullah Ibn Abbas itu Saya lupa ayatnya Dimana itu gak ada Saya lupa hadisnya Riwayat siapa itu gak ada Dia selalu ingat Ingat-ingat Dan banyak banget Ayat yang sahabat Gak ngerti Dia ngerti Sehingga ketika turun Ayat Kalau gak salah Di surat Al-Kahfi Tidak ada yang Tahu makna dari Ayat ini Kecuali orang yang sedikit Maka Nabi Mengatakan Salah satu diantara Orang yang sedikit Itu adalah Abdullah Ibn Abbas Hanya sedikit orang Yang mengerti Ayat-ayat Mutashabiha Di dalam Al-Quran Sampai ke Ta'wil Ta'wil itu Apa dibalik ayat Itu cuma sedikit Jadi Abdullah Ibn Abbas Itu ya Di kalangan sahabat Itu mirip Kayak Nabi Khidir Di antara Nabi Musa Dia tahu Namanya Hikmah Yang orang gak tahu Dia tahu Ini Abdullah Ibn Abbas Seperti Nabi Khidir Di antara Nabi Musa Dan Nabi Yusha Kenapa? Karena doa Rasulullah S.A.W Ketika dia lagi Boncengan sama Nabi Nabi ngedoain Allahumma Faqihu fi din Wa alimhu Ta'wil Ya Allah Fahamkan dia Halal dan haram Dan ajarkan dia Al-Quran Jadilah sejak saat itu Abdullah Ibn Abbas Mengatakan Hati saya menjadi sejuk Dan tidak pernah lagi lupa Dengan apa yang pernah saya dengar Gak pernah lupa Doa Siapa lagi yang didoain Dan punya keajaiban Dalam hidupnya Hasan Al-Basri Doanya Umar bin Khotob Umar ketika bertemu Dengan Hasan Al-Basri kecil Diusap kepalanya Terus didoain Allahumma faqihu fi din Wa habib hu ilan nas Ya Allah Jadikan anak ini Mengerti agama Dan dicintai oleh setiap orang Sehingga Hasan Al-Basri itu Terkenal sebagai ulama Gak ada hatersnya Kan soleh-soleh orang Tetap kadang-kadang ada hatersnya ya Yang gak suka Yang apa Tapi Hasan Al-Basri Gak ada hatersnya Sampai orang yang memusuhi beliau juga Cinta sama beliau Gak seneng dengan fatwa beliau Tapi ketemu orangnya itu Jatuh hati kepada beliau Ini Hasan Al-Basri Dan ini saya biasakan doain anak saya Kalau saya lagi ngusap kepala anak saya Saya doakan Ya Allah Allahumma faqihu fi din Wa habib hu ilan nas Saya coba hafal beberapa doa yang Ajaib Di zaman sahabat Terus dipraktekan ke anak Kenapa? Doa seorang ayah Tidak ditolak Itu modal kita teman-teman Doa ayah itu Doa ul walid Doa seorang ayah itu Tidak akan ditolak oleh Allah Dan itu modal hidup kita Kalau kita masih punya Ayah Jangan sia-siakan Kalau ibu Pintu surga Jadi bisa dibilang Pintu surganya adalah ibu Dan kuncinya adalah Ayah Ada masalah sedikit Telepon ayah kita Ya doain aku Ada masalah sedikit Senengkan hati ibu kita Beli apa gitu Hadiah kan tahadu Tahabu kan Saling berhadiah lah Supaya kalian saling mencintai Ibu itu dikasih hadiah Kalau ayah minta doa Ayah gak terlalu berharap hadiah lah Dari anaknya Beda karakter nih Ini cara kita berbakti Kepada mereka Supaya Allah perbaiki Urusan kita Ada masalah dalam Sekolah Ada masalah dalam pertemanan Ada masalah rumah tangga Masalah pekerjaan Telepon ayah Ya doain saya Pertanyaan besarnya adalah Gimana kalau orang tua kita Sudah wafat Berarti kita kehilangan Satu kesempatan Untuk Mendapatkan Keajaiban dalam hidup Kalau berbuat baik Tetap bisa Tapi meminta doa kan Udah gak bisa ya Kepada orang yang sudah meninggal Kecuali Rasulullah yang boleh Kalau selain Rasulullah Menurut jumur ulama Udah gak bisa terputus Tapi kalau berbuat baik Bisa Kirim al-fatihah Doain mereka Ziarah kubur Apalagi Sedekah Dan diniatkan juga Untuk mereka Maka itu Menurut sebagian besar ulama Ngaruh Sama kayak Seorang sahabat Nanya ke Rasul Ya Rasulullah Kalau saya bersedekah Atas nama ibu saya Apakah bisa Bisa kata Rasul Bersedekah atas nama ibu Berarti dua yang Pahalanya Ibunya dapat pahala Dia yang bersedekah juga Dapat Pahala Imam Nawawi juga Imam Nawawi itu Mazhabnya Syafiqnya loh Dan Indonesia itu Mayoritasnya Syafiqnya Imam Nawawi mengatakan Sedekah seorang anak Amal soleh seorang anak Yang dia niatkan Untuk orang tuanya Itu sampai untuk orang tuanya Sehingga orang tuanya Dapat pahala Dia dapat pahala Itu cara kita Berbakti kepada Ibu bapak kita Kalau keduanya Sudah wafat Berbuat baik Kepada orang yang Dicintainya Kayak misalnya Nabi Muhammad tuh Berbuat baik kepada Teman-teman Khadijah Kenapa? Karena pengen Berbuat baik Kepada Khadijah Tapi Khadijah sudah wafat Caranya gimana? Yaudah Berbuat baiklah kepada Sahabat-sahabat Khadijah gitu Jadi kalau orang tua kita Udah wafat Saudara kita wafat Atau pasangan kita wafat Cara kita berbuat baik Kepada mereka adalah Selain doa Beramal soleh Dengan niat kepada mereka Salah satunya adalah Berbuat baiklah Kepada orang-orang Yang mereka cintai Semasa hidupnya Siapa yang dicintai Ayah kita? Teman-temannya Cinta dalam makna Persahabatan ya Teman-temannya Keluarganya Ibu kita juga kayak gitu Pasangan kita juga kayak gitu Berbuat baik kepada dia Insya Allah Kalau kayak gitu Berarti kita telah Berbuat baik kepada Almarhum Walaupun kata orang Itu gak ada istilah Almarhum Ya gak masalah lah Istilah doang ya Kepada almar Almarhum Terus Yang ketiga Kalau kita punya masalah Evaluasilah hubungan kita Dengan pasangan Kalau yang udah punya Kalau belum punya Ustadz Berarti gak ada masalah Atau ada masalah Gak ada solusi Jadi Suami saya itu susah Susah banget Ustadz Kayak dosan killer gitu Susah ngasih nilai Allah tahu Allah yang menilai Gak mungkin Allah menzalimi kita Gara-gara suah Suami gak mungkin Jadi Allah Hakimun ali Kata para sahabat Siapa ya Rasul Kata Nabi Orang yang dijamin Masuk surga Adalah seorang perempuan Yang ketika Dia ada masalah Dengan suaminya Dia segera datang Dan dia jabat Tangan suaminya Dia cium Tangan suaminya Maka Allah langsung Menjatuhkan ridha Kepada dia Dan dijamin Masuk surga Tapi soal suami Ustadz Ini bukan soal Siapa benar Siapa salah Tapi siapa yang mau ngalah Benar salah itu relatif ya Kadang-kadang Dua-duanya ngaku Benar Susah kan Tapi siapa yang mau ngalah Kalau gitu Harus istri duluan Yang datang Enggak sih sebetulnya Ini hadis Keutamaan Kalau istri datang duluan Nanti ada hadis Keutamaan Kalau suami datang Duluan Karena ada cerita Ini cerita Di zaman Sebelum Rasulullah Di zaman Nabi Isa Kayak gitu Ada seorang Ulama Datang ke rumah Temannya Temannya ini Orang soleh Datang ke rumah temannya Ngetuk pintu Yang buka istrinya Ditanya Ada fulan Kata istrinya Gak ada Gak tau juga kemana tuh orang Istrinya marah-marah Eh kenapa kok marah-marah Iya Siapa yang gak marah Kalau suaminya kayak dia Jelek-jelekin suaminya Dia jelek-jelekin tuh suaminya Tuh sama dia Yaudah Akhirnya Ditunggulah di depan rumah Sampai sore ditunggu Tiba-tiba datanglah Laki-laki Temannya ini Laki-laki yang soleh tadi Datang Dan di belakangnya Ada seekor harimau Lagi membawa kayu bakar Harimau Bawa kayu bakar Susah ngebayang ini Pokoknya gitu lah ceritanya Ini riwayatnya kayak gitu Harimau Bawa kayu Kayu bakar Dia cari kayu bakar gitu Terus dipikulkan ke atas Harimau Dibawa sama harimau Bayangin Bukan Bukan keledai Bukan onta Bukan kuda Harimau Bawa aja Terus taruh di belakang Harimau nya pergi Gak pamitan pula tuh Pergi aja pokoknya Heran Masya Allah Udah Ngobrol Gak ditanya-tanya Masalah harimau tadi Ngobrol udah selesai Pulang Setelah beberapa lama Karena ini kan beda kota ya Setelah beberapa lama Dia mengunjungi lagi Temennya yang tadi Si ulama tadi ini Ngunjungin Gak tau berapa bulan Berapa tahun Ngunjungin Dan pas dikunjungin Ketuk pintu Assalamualaikum Waalaikumsalam Dibukain oleh istrinya Tapi beda Ditanya Butuh siapa Cari siapa Cari Fulan bin Fulan Benarkah ini rumahnya Oh iya dia suami saya Lagi mencari nafkah Bisa tunggu sebentar disini Oh bisa Gimana suami kamu Disebutin kebaikan-kebaikannya Gak lama ditunggu Datanglah Laki-laki soleh ini Memikul kayu bakar sendiri Udah gak ada lagi Harimau yang tadi Ditaruh Ngobrol Akhirnya orang Ulama ini nanya Saya penasaran Mana istrimu yang dulu Terus gimana kejadian Yang apa Si harimau Kata orang soleh Ya Istri saya yang dulu Sudah meninggal dunia Terus harimau Dulu Allah menguji saya Dengan seorang istri Yang durhaka Istri yang banyak mengeluh Istri yang menjadi ujian Buat saya Tapi saya bersabar Sehingga Allah Memberi saya Harimau Untuk membantu saya Dalam pekerjaan Lalu ketika istri saya Meninggal Saya menikah lagi Dengan istri yang lebih baik Soleha Dan tahan kepada Allah Dan dia membantu saya Dia memuji saya Dia menghargai saya Akhirnya Allah Tidak mendatangkan lagi Harimau itu Untuk membantu saya Dalam mencari kayu bakar Pelajarannya disini apa Teman-teman Kadang Allah Memberi kita Satu masalah Lewat seseorang Di waktu yang sama Allah mendatangkan Orang lain yang luar biasa Untuk menolong kita Dari cara yang berbeda Lalu ketika Allah cabut masalah ini Maka Allah cabut juga Penolong dalam hidup kita Biasanya itu satu paket Fa'inna ma'al usri Yusro Itu salah satu maknanya Begitu Allah kasih kita Usri Di waktu yang sama Allah kasih kita Yusro Pasti itu Cuman kan kita Fokusnya ke usrinya Ke kesulitannya Tidak fokus kepada Kekemudahannya Setiap kali Allah Kasih kita kesulitan Di waktu yang sama Allah lagi menurunkan Dari langit yang sama Kemudahan untuk kita Kayak gitu kaedahnya Lalu ketika Kesulitannya dicabut Maka kemudahannya dicabut Pelajaran yang berhubungan Dengan pasangan tadi adalah Kadang ketika seorang suami Menyadari tentang Keutamaan Memaafkan istrinya Datang memeluk istrinya Membujuk istrinya Walaupun dia ngerasa Bahwa harusnya istri yang datang ke saya Tapi kok saya yang datang ke dia Maka berarti dia melakukan Sesuatu yang lebih utama Daripada yang harus dia lakukan Kan dalam Islam itu Ada amal yang harus dilakukan Ada amal yang Sunnah dilakukan ya Ada yang wajib Ada yang sunnah Yang sunnah ini gak harus Tapi pahalanya luar biasa Atau ada yang Harus dilakukan Ada yang gak harus dilakukan Tapi dilakukan Maka dia mendapatkan Pahala yang luar biasa Contoh Perempuan Kalau mencari nafkah Lebih besar pahalanya Daripada laki-laki Dalam kondisi Suaminya tidak mencukupi Nafkahnya Pahalanya lebih besar Seorang suami Menjaga anak Atau Ngepel Nyuci piring Nyuci baju segala macam Setelah dia pulang bekerja Pahalanya lebih besar Daripada kalau itu Dilakukan oleh istrinya Jadi yang bukan tugas kita Kita kerjain Itu menjadi namanya Ihsan Bukan cuma amal soleh Tapi ihsan Dan ihsan itu Di atas Amal-amal soleh yang lainnya Apa itu ihsan? Sesuatu yang tidak perlu Kita lakukan Bukan bagian kita Tapi kita lakukan Itu luar biasa Pahalanya Termasuk seorang istri Misalnya tadi Mencari nafkah Untuk anak-anaknya Karena suaminya nih Nggak pandai mencari nafkah Atau memang Nggak bertanggung jawab Dalam mencari nafkah Maka ibu ini Pahalanya dobel Daripada Yang dilakukan oleh suami Begitu juga suami Ketika memaafkan istrinya Membujuk istrinya Membahagiakan istrinya Padahal istrinya yang bersalah Maka dia mendapatkan Pahala yang lebih besar Daripada istrinya Datang duluan Untuk meminta maaf Masing-masing diberikan kebaikan Belum lagi nanti teman-teman Ada hadis Hadis ini Gara-gara Direwayatkan itu Gara-gara Hasan Hussein pernah Ribut Hasan Hussein kan Cucu Nabi ya Soleh dua-duanya Tapi namanya manusia Kadang beda pendapat Ribut nih Sampai putus Silaturahim Nggak ngomong Dua hari apa tiga hari Antara Hasan dan Hussein Akhirnya setelah Seharian apa dua hari Nggak ngomong Hasan datang kepada Hussein Bilang Maafin saya Kalau saya salah Dan saya maafin kamu Kalau kamu salah Udah damai Setelah mereka damai Hasan mengatakan Saya mendengar dari kakek Yaitu Rasulullah Bersabda Jika ada dua Orang yang memutuskan Silaturahim Maka yang pertama Datang untuk menyambungnya Dialah yang pertama Masuk surga Di antara mereka berdua Jika dua orang bertengkar Yang pertama Mengajak damai Maka dialah Yang pertama masuk surga Di antara mereka berdua Kalau ganti-gantian Lihat aja siapa yang lebih sering Suami istri nih Kan suka ada masalah Kadang sebulan sekali Ada masalah Kadang seminggu sekali Ada masalah Kadang setiap hari Ada masalah Ada musim masalah Setiap hari masalah Kan ada musim-musimnya nih Musim lagi nyaman Wah setiap hari tuh Ada kerjutan Ada hal-hal yang indah Ada musimnya nih Nah dalam banyak kasus Siapa yang paling sering Datang duluan Dan untuk berdamai Maka di antara mereka berdua Nanti bisa kelihatan Di dunia Dialah orang yang duluan Masuk surga Jadi kalau kita Ada masalah Mereka teman Jangan Fokus hanya dengan Siapa salah Siapa benar Tapi coba Belajar fokus Siapa pengen duluan Ke surga Walaupun kita yang Benar Dia yang salah Yang penting kan kita Pengen duluan masuk surga Caranya Ya udah datengi Sambung selaturahim Ajak damai Dengan memaafkan Kalau emang dia yang salah Tapi biasanya Dua-duanya salah sih Walaupun pemicunya Salah satunya ya Tapi responnya jadi Makin rame Akhirnya dua-duanya salah Udah minta maaf Dua-duanya Siapa yang duluan datang Karena datang duluan itu Gak gampang loh Didatangi itu gampang Mendatangi itu yang susah Kadang didatangi aja Masih susah kan Diajak balikan Gak mau Padahal dia ngajak balikannya Dengan cara halal ya Pengen akad gitu Belum lupa Dengan Cerita dulu Nah Artinya Gak usah dibahas Panjang-panjang Sakit hati Jadi keinget Gak sih Kalau kita ada masalah Mereka teman kita Jangan fokus dengan Siapa yang salah Siapa yang benar Fokus aja Siapa duluan yang mau Masuk surga Dan memang benar Mau ngedatangin orang Yang kita anggap dia salah Itu gak gampang Kadang-kadang Ngedatangin orang Yang kita yang salah Ke dia aja susah Apalagi yang dia Yang salah ke kita Gak gampang kan Susah banget loh Nah Kesusahan itulah Yang Allah balas Kesusahan dalam kita Melawan ego kita Itulah yang Allah Beri pahala Kan Al-Jaza Al-Qadril Masyaqah Balasan itu Tergantung tingkat Kesulitan dalam beramal Itu yang Allah balas Jadi periksa Hubungan kita Dengan pasangan Bisa jadi disitu Ada masalah Baru yang terakhir Teman-teman Kalau kita punya masalah Punya musibah Coba periksa Hubungan kita Dengan makhluk Dengan siapa aja Karena bisa jadi Masalah kita itu Gara-gara doa Orang yang terzolimi Gimana kalau orangnya Udah gak kenal lagi Ustadz Kayak di jalan Ketemu Terus gak sengaja Kita ngejipratin air Musim hujan nih Naik motor Naik mobil Lewat genangan air Kena Akhirnya dia Karena bajunya kotor Terzolimi Dia doa nih Bukan cuma bab itu Gara-gara bajunya kotor Dia gak jadi nikah Kan Itu terani ayah banget ya Nah itu terzolimi banget tuh Itu dosa besar banget tuh Akhirnya dia doa nih Ya Allah Semoga dia jomblonya Sampai akhir hayat Aduh Berat Akhirnya kita kenapa Kok gak ada yang mau Mas saya Kenapa kok saya ditolak Jangan-jangan kita pernah Ngezolimin orang lain Gimana kita menebus kesalahan Kepada orang Yang kita udah gak kenal Gimana Pembantu yang pernah kerja Di rumah kita Pernah kita celah Terus dia pulang Dan gak punya lagi nomernya Gak tau juga alamatnya Tebuslah kesalahan itu Dengan cara Kalau kita udah berusaha ya Mencari orang yang gak dapet Apalagi cuma ketemu di jalan doang Gak mungkin ketemu lagi Maka tebuslah dengan cara Berbuat baiklah Dengan kebaikan yang sama Kepada orang lain Mudah-mudahan itu akan Menggugurkan dosa kita Kepada orang tertentu Kepada orang lain Kayak misalnya tadi Kita nyakitin orang Apa dalam bentuk apa Misalnya Ngambil hartanya Atau mencurangi gajinya Terus kita gak bisa Menebus Ngembalikan harta dia Karena gak tau orangnya Udah kemana Maka bersedekahlah Dengan angka yang minimal Segitu Kepada orang yang membutuhkan Itu cara tebusnya Kalau kita mencela Maka maafkanlah Celaan orang yang mencela kita Dengan Apa Dengan rasa segitu Kita pernah mencela Seseorang Terus suatu saat Kita dicela oleh orang lain Maafkanlah niat kan Dulu saya juga pernah Mencela dia Orang ini Sekarang saya dicela Orang lain Maka saya maafkan Untuk menebus keselesaan Saya yang dulu Yang udah gak bisa nyari lagi Nomernya udah hilang Alamatnya gak tau Atau cuma ketemu di jalan Ini cara kita nebus Jangan-jangan doa dia Yang bikin hidup kita susah Di zaman Umar bin Khotob Ada seorang laki-laki Yang hidupnya susah banget Usaha apa aja gagal Rugi Sakit-sakitan Keluarganya tuh berantakan Gak ada kebaikan Dalam hidup dia Sampai ketika dia sakit keras Umar datang kepada dia Dan bertanya Apa yang membuat kamu Jadi hidup kayak gini Umar kan suka nyari Apa Hikmah ya Apa yang membuat hidup kamu Kok susah banget kayak gini Semuanya susah Apa kata dia Ya Amir al-Mu'minin Dulu saya pernah menzalimi seseorang Dan waktu itu Saya mendengar dia berdoa Dan doa orang yang terzalimi itu Tidak ditolak oleh Allah SWT Dan inilah buah dari doa dia Sehingga sejak dia mendoakan saya Sampai hari ini hidup saya Susah aja Gak ada solusinya Fisiknya sakit-sakitan Terus-menerus Kemudian keluarganya berantakan Bisnisnya bangkrut semuanya Satu persatu Anaknya ninggalin dia Sakitnya gak pernah sembuh Terus aja kayak gitu Dan yang paling berat adalah Dianya gak dikuatkan hatinya Sehingga ngeluh terus Ada orang yang diberikan ujian Tapi dikuatkan hati ya Ada orang udah dikasih ujian Dilemahkan hatinya Itu sengsara banget Makanya Hati-hati dengan ketidaksengajaan kita Apalagi sengaja Banyak istighfar Banyak berbuat baik Tebuslah kesalahan kita dengan sedekah Tebus kesalahan kita dengan memaafkan orang lain Tebus kesalahan kita dengan membantu orang lain Itu cara-cara kita nebus kesalahan kepada orang yang kita udah gak kenal Kalau masih kenal Coba berusaha untuk minta maaf Udah minta maaf gak dimaafkan Nah serahkan itu kepada Allah Yang penting kita udah Ikhtiar Empat berarti Evaluasi hubungan kita dengan Allah Evaluasi hubungan kita dengan orang tua Evaluasi hubungan kita dengan pasangan Terutama ke suami Evaluasi hubungan kita dengan sesama Walaupun kita gak kenal Karena pernah ada adegan kecil Tapi dampaknya besar dalam hidup kita Barakallah Mudah-mudahan ini menjadi motivasi Booster buat kita dalam beramal soleh Barakallahulia Subhanakallahumma wabihamdika Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka Wa atubu ilaih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh